Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sudahkah anda menanam ini Tumpang sari antara tomat dan pakcoy Ini adalah Tanaman pendamping yang Tanaman berdampingan Bukan pendamping Yang Cocok Antara tomat Dengan pakcoy Kenapa cocok karena Satunya tanaman yang tinggi Bentuknya Satunya tanaman yang rendah Jadi Terus pertumbuhannya Usia panennya juga beda Pakcoy paling satu bulan Panen Kalau tomatnya satu bulan baru Masuk generatif Jadi masih bisa ngejar Tidak saling mengganggu Berbeda dengan Yang dulu kita nanam tomat Ternyata Ada bayamnya Keduanya Keduanya tanamannya tinggi Tomat tinggi Bayam tinggi Akhirnya tarung Di atas tarung Itu sinar mataharinya Tidak berbagi Kalau ini kan Akhirnya berbagi Ini Pakcoy plus Tomat Ini tomatnya Kalau tidak salah Tomat Cherry Tomat yang kecil Tapi buahnya Gembleng Gembleng apa ya Gemblengnya itu Baik banget Pakcoynya sudah siap Ditanam Dari kemarin Itu masih Tomatnya Ya itu Sudah dibersihkan Nanti tinggal Ditanam juga Bekas kangkung Kemarin Sudah habis Sekiranya kita ganti Dengan Pakcoy Ya habis ini Nyemai lagi Pakcoy lagi Pakcoy itu Harusnya nyemai Seminggu sekali Jadi nanti kita bisa Panen Bersambung Pakcoy itu Bisa 30 35 hari Kalau cesim itu 25 sampai 30 hari Pakcoy lebih lama Ini bibitnya Sudah bagus banget Tuh Sudah bagus banget Jangan sampai terlambat Kalau terlambat Nanti jelek Ini juga Apa Tomatnya Bagus Ini kan Daunnya sudah 1 2 3 4 5 6 Bagus Bagus Nah ini Jadi Ini tomatnya Sudah umur 1 bulan lebih Di persemaian Sudah bagus sekali Pakcoynya Sudah 2 mingguan Sudah bagus sekali Jadi Nanti ini Tanamannya Tidak Kaling mengganggu Kita nanam tomatnya Jaraknya Jaraknya juga 80 cm Ya nanti Tomat kalau Sudah besar 80 cm Tetap nutup Tajuknya Di atas itu Rimbun Nanti kita akan Berikan Kajir penopang Tapi sebelum Tapi sebelum Tapi sebelum Tapi sebelum tomatnya tinggi Ini Fakcoynya sudah Dipanen dulu Jadi nanti Kita bisa panen Dua jenis Satu tanaman Sayur Daun Yang satu Sayur Buah Ini satu Bedangan Dapet Dapet Dua Tiga Empat Lima Dapet Sepuluh Sepuluh Titik Nanti yang Itu belum Dilanjutkan Ke sana Nanti yang Ini juga Yang ini Juga Kalau ini Bedangannya Kita belah Ini buat Cacim semua Sini sana Tapi nanti Kalau Tomatnya Belum Ketanam Ya terpaksa Campur sama Tomat Karena kita Pasti punya Baby tomat Satu Potray Lagi Isinya Lobang Potranya Empat Puluh Lima Ya kalau Enggak Isi Semua Ini Paling Tiga Buluh Tanaman Sudah Baguskan Tomatnya Ini Kita Sudah Punya Persemaian Pak Choy Lagi Baru Ini Juga Siap Tanam Kalau Cabainya Ini Masih Kecil Kecil Oh Ya Ini Pak Choy Ini Ini Juga Siap Tanam Iya Tuh Kan Siap Tanam Banyak Nah Ini Ini Yang Tumpang Sarinya Kurang Bagus Nanti Akhirnya Tomatnya Kalah Pertumbuhannya Lebih cepat Bayem Bayemnya Udah Tinggi Tinggi Walaupun Baru Kemarin Dipanen Nih Tomatnya Udah Mulai Berbunga Berbunga Aduh Tutup Tapi Ketutup Sama Daun Bayem Ini Kerjasama Yang Kurang Bagus Ini cabai Yang Umurnya Udah Tua Banget Alhamdulillah Berbunga Lagi Berbuah Lagi Umurnya Udah Tua Banget Cabang Cabangnya Udah Banyak Banget Ini Cabangannya Sebagian Ada Yang Mati Ini Penyakit Nggak Jelek Ini Kena Hama Bagus Ini Mau Kita Cabut Sayang Ini cabainya Karena Dia Masih Mau Produksi Jadi Kita Biarkan Dulu Ini Udah Tinggi Sekali Roboh Roboh Cabainya Alhamdulillah Berbuah Lagi Mudah Mudah Nanti Bisa Lepat Lagi Buahnya Jadi Nggak Perlu Nanam Lagi Udah Punya Pohon cabai Yang Lepat Buahnya Kalau Nanam Lagi Tunggunya Lama Bisa Dua Bulan Tiga Bulan Baru Berbuah Ini Kena Penyakit Alhamdulillah Banyak Lagi Buahnya Yang Di Sebelah Timur Sana Pekalangan Sana Cabainya Udah Merah Merah Kita Nggak Kesana Dua Mingguan Rumput Nya Udah Tinggi Lagi Ah Ayah Nanti Habis Lebaran Kita Sementara Kita Ngurus Yang Di Sebelah Rumah Aja Dulu Yang Jangkauannya Enak Jadi Sebentar Kita Bisa Istirahat Kalau Udah Panas Udah Ini Kan Bulan Puasa Itu Kegiatannya Ini Tadinya Kangkung Ini Udah Habis Ini Sama Ini Itu Kita Kita Bersihkan Tinggal Diselesaikan Kesana Ditandung Oke Ini Udah Panasnya Lumayan Menyangat Padahal Mendung-endung Dari pagi tadi Itu Panasnya Malu-malu Mendung-endung Kita lagi Jemur Padi Benar-benar Ini Panas Biar Hari Selesai Empat Hari Ini Belum Kering-kering Karena Dapat Panasnya Dikit Apalagi Kemarin Itu Sampai Pukul 13 Siang Itu Udah Hujan Terus Panas-panas Sudah Pukul 2 Sore Demikian Semoga Ada manfaatnya Terima kasih Donton Assalamualaikum Walaikum 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 Walaikum